Intro Silahkan duduk shalom Saudara-saudara Kata shalom itu artinya turunlah damai sejahtera atas kita semua Karena itu kalau kita benar-benar bisa menangkap ini shalom Ada sesuatu atmosfer yang beda Shalom Shalom Beda kan? Agak beda Shalom Tidak percaya soalnya Saudara kita akan belajar tentang satu tema yang sudah tidak asing Bagi kita Seringkali kita ucapkan Seringkali kita itu juga Merasa supaya kita Menjagai diri kita Supaya kita tidak sampai Mengalami hal seperti ini Apa itu? Yaitu Mencuri kemuliaan Tuhan Seringkali kita itu takut Seringkali kita menghadapi Ini nanti saya bisa mencuri kemuliaan Tuhan Tapi saudara-saudara Pagi hari Eh siang hari ini kita akan belajar Yang benar Tentang yang Bagaimana Supaya kita itu tidak mencuri kemuliaan Tuhan Tapi di dalam pengertian yang pas Yang betul Dalam pengertian yang benar Supaya kita tidak selalu merasa bersalah Kadang-kadang kita itu lakukan gini-gini Ada rasa bersalah Ada guilty feeling Kok tadi lakukan itu ya Apa itu tidak mencuri kemuliaan Tuhan Bagaimana kalau itu terjadi Dan sebagainya Sehingga membuat kita kurang percaya diri Menjadi inferior Tapi justru sebaliknya Ada yang berlebihan Justru bahkan Sebaliknya Terlalu percaya diri Kadang-kadang kita itu Ada hal-hal yang Hal-hal yang Supaya kita Mengabekan Kita tidak menghiraukan Hal-hal yang terjadi Di sekeliling kita Sehingga kita terlalu percaya diri Bahkan kita ada yang Sampai tidak berani Melakukan hal-hal yang Menonjol Takut dia dianggap Wah nanti dikira menonjolkan diri Kalau saya lakukan ini dan itu Karena apa Nanti dikira saya menonjolkan diri Dan kemudian saya mencuri Kemuliaan Tuhan Ada banyak hal Saudara-saudara Yang menjadi Pertimbangan-pertimbangan Waktu Tuhan berikan judul ini Tuhan tunjukkan Ini loh yang terjadi Ini loh yang terjadi Karena apa Semua itu bisa terjadi Karena pengertian Mencuri kemuliaan Tuhan itu Kurang pas Kurang betul Nah siang hari ini Kita akan belajar Tindakan-tindakan yang bagaimana Yang dikategorikan Mencuri kemuliaan Tuhan itu Kadang-kadang kita sebagai orang Percaya Tidak ngerti Saudara Cuman seringkali tahu Hati-hati Jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan Tindakan apa yang sampai Dikategorikan mencuri kemuliaan Tuhan Jangan sampai kata-kata itu Memberikan intimidasi kepada kita Sehingga sebagai orang percaya Malah sebaliknya kita tidak berani Berbuat apa-apa Nanti takut mencuri kemuliaan Tuhan Mengira dirinya itu mau rendah hati Tapi justru itu kerendahan hati yang palsu Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau Kita mau belajar Tentang kebenaran ini Di dalam Satu Korintus Saudara Itu ditulis ya Kita lakukan semua itu Untuk kemuliaan siapa Semua kita pasti bisa menjawab Untuk kemuliaan Tuhan Bagaimana kalau kita Dipuji Ditepuk tangan Wah ini luar biasa Wah ini saya Kemuliaan siapa Saya bisa melakukan semua ini Sampai membumbung tinggi Sampai kita itu hatinya Sudah seperti menari-nari di udara Karena apa Karena banyak sanjungan Untuk kemuliaan siapa Kalau hal-hal seperti itu Sampai terjadi Satu Korintus 10.31 Saya kutip dari ILT Di sini Selanjutnya Bila mana kamu makan Atau minum Atau melakukan sesuatu Lakukanlah semuanya Bagi kemuliaan Elohim Semuanya Saudara perhatikan kata Semuanya Makan, minum, lakukan apapun juga Semuanya Untuk kemuliaan Elohim Jadi kita gak bisa Saudara Mungkin kita Wah ya Berat kalau begitu Enggak sebetulnya Asal kita mengerti Apa yang menyebabkan Menjadi berat Karena pengertian kita Enggak betul Siang hari ini Kita saudara Akan melihat Tindakan yang mencuri Kemuliaan Tuhan Dari dua hal Yang pertama kita akan Lihat itu dari Karunia-karunia roh Supaya semua kita Bisa mengerti Saya kutip satu ayat Di sini Satu Korintus 12 Ayat yang ke-11 Namun Roh yang satu Dan yang sama Mengerjakan semuanya ini Dengan membagi-bagikan Kepada tiap-tiap orang Sendiri-sendiri Sebagaimana Dia Menghendaki Saudara Perhatikan kata yang Ditebali Sebagaimana Dia Menghendaki Tapi untuk bisa Mengerti lebih baik Kita membaca Satu perikub ini Mari kita buka Bersama-sama Di dalam Satu Korintus Fatsal 12 Saya akan bacakan Dari terjemahan LAI Demikian firman Tuhan Sekarang Tentang Karunia-karunia roh Aku mau Saudara-saudara Supaya kamu Mengetahui Kebenarannya Kamu tahu Bahwa pada Waktu kamu Masih belum Mengenal Elohim Kamu tanpa Berpikir Ditarik kepada Berhala-berhala Yang bisu Karena itu Aku mau Meyakinkan Kamu Bahwa tidak Ada seorangpun Yang berkata-kata Oleh roh Elohim Dapat berkata Terkutuklah Tuhan Yesua Tidak ada Seorangpun Yang dapat Mengaku Tuhan Yesua Adalah Tuhan Selain Oleh roh kudus Ada rupa-rupa Karunia Tetapi Satu roh Ada rupa-rupa Pelayanan Tetapi Satu Tuhan Dan ada Berbagai-bagai Perbuatan Ajaib Tetapi Elohim Adalah Satu Yang mengerjakan Semuanya Dalam Semua orang Tetapi Kepada Tiap-tiap Orang Dikaruniakan Penyataan Roh Untuk Kepentingan Bersama Sebab Kepada Yang seorang Roh Memberikan Karunia Untuk Berkata-kata Dengan Hikmat Dan Kepada Yang lain Roh Yang sama Memberikan Karunia Berkata-kata Dengan Pengetahuan Kepada Yang seorang Roh Yang sama Memberikan Iman Dan Kepada Yang lain Ia Memberikan Karunia Untuk Menyembuhkan Kepada Yang seorang Roh Memberikan Kuasa Untuk Mengadakan Mujizat Dan Kepada Yang lain Ia Memberikan Karunia Untuk Bernubuat Dan Kepada Yang lain Lagi Ia Memberikan Karunia Untuk Membedakan Bermacam-macam Roh Kepada Yang seorang Ia memberikan Karunia Untuk Berkata-kata Dengan Bahasa Roh Dan Kepada Yang lain Ia memberikan Karunia Untuk Menafsirkan Bahasa Roh Itu Tetapi Semuanya Ini Dikerjakan Oleh Roh Yang satu Dan Yang sama Yang memberikan Karunia Tuhan Roh Roh itu Adalah Roh Kudus Dia Mengaruniakan Kepada Seseorang Karunia Iman Dia Mengaruniakan Kepada Seseorang Karunia Untuk Bernubuat Dia Mengaruniakan Kepada Seseorang Untuk Melakukan Banyak Mujizat Dan Sebagainya Itu Murni 100% Dari Tuhan Jadi Kalau Saudara Dan Saya Apa Yang Tuhan Karuniakan Kepada Kita Melalui Kita Mungkin Ada Sesuatu Dampak Misalnya Kita Berdoa Untuk Orang Dan Orang Sembuh Orang Sakit Orang Sembuh Padahal Roh Kudus Memberikan Karunia Kesembuhan Itu Kepada Kita Pada Saat Kita Berdoa Untuk Seorang Yang Sakit Dan Sembuh Kemudian Orang Terima Terima Kasih Luar Biasa Doanya Doanya Itu Bisa Menyembuhkan Oh Iya Itu Yang Disebut Mencuri Kemuliaan Sebab Karunia Itu 100% Dari Tuhan Tidak Ada Usaha Kita Tidak Ada Hal-hal Yang Membuat Atau Menjadikan Kita Itu Layak Untuk Menerima Kemuliaan Sedikit Kemuliaan Hanya Bagi Tuhan Kalau Saudara Menerima Karunia Karunia Apa Saja Semua Karunia Tadi jelas Diberikan Iya Roh Kudus Iya Elohim Memberikan Kepada Masing-masing Sesuai Dengan Apa yang Dikehendakinya Jadi Itu Betul Betul Murni 100% Dari Tuhan Kalau Kita Mencuri Sedikit Saja Itu Yang Masuk Di dalam Kategori Mencuri Kemuliaan Beda Dengan Yang Satunya Kita Belajar Tadi Karunia Karunia Roh Sekarang Buah Roh Saya Kutip Disini Ayat Satu Dari Galatia Fatsal 5 Ayat 22 Dan 23 Akan Tetapi Buah Roh Adalah Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Iman Kelemah Lembutan Pengendalian Diri Tidak Ada Hukum Yang Menentang Hal-hal Seperti Itu Ya Kata Iman Disitu Terjemahan Yang Lainnya Itu Kesetiaan Faithful Kesetiaan Lain Menerjemahkan Iman Jangan sampai Rancu Nanti Dengan Karunia Iman Nah Sudara Alangkah Baiknya Kalau kita Juga Membaca Apa Latar Belakang Surat Rasul Paulus Ini Yang Ditujukan Kepada Jemaat Di Galatia Sehingga Menuliskan Tentang Buah Roh Kita Baca Di dalam Galatia Fatsal 5 Satu Perikub Ini Mulai Ayat Yang Ke 16 Disitu Dituliskan Saya baca Dari Terjemahan LAI Maksudku Ialah Hiduplah Oleh Roh Maka Kamu Tidak Akan Menuruti Keinginan Daking Sebab Keinginan Daking Berlawanan Dengan Keinginan Roh Dan Keinginan Roh Berlawanan Dengan Keinginan Daking Karena Keduanya Bertentangan Sehingga Kamu Setiap Kali Tidak Melakukan Apa Yang Kamu Kehendaki Akan Tetapi Jikalau Kamu Memberi Dirimu Dipimpin Oleh Roh Maka Kamu Tidak Hidup Di Bawah Hukum Taurat Perbuatan Daking Telah Nyata Yaitu Percabulan Kecemaran Hawa Napsu Penyembahan Berhala Sihir Persetruan Perselisihan Iri hati Amarah Kepentingan Kepentingan Diri Sendiri Percederaan Roh Pemecah Kedengkian Kemabukan Pesta Pora Dan Sebagainya Berarti Masih banyak Terhadap Semuanya Itu Kuperingatkan Kamu Seperti Yang telah Kubuat Dahulu Bahwa Barang Siapa Melakukan Hal-hal Yang demikian Ia Tidak Akan Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Elohim Artinya Tidak Masuk Surga Kurang Jelas Apa Ayat ini Jelas Kemudian Baru Disambung Dengan Ayat 22 Tetapi Buah Roh Ialah Dengan Kata Lain Tetapi Kalau Mau Masuk Surga Kalau Yang Kedagingan Tidak Masuk Surga Tetapi Kalau Kita Mau Masuk Surga Buah Roh Itu Ialah Kasih Harus Muncul Di Dalam Diri Kita Suka Cita Dame Sejahtera Kesabaran Jangan Berangasan Semua Dulu Boleh Berangasan Setelah Bertobat Harus Sabar Kemurahan Dulu Pelit Sekarang Harus Murah hati Ini Buarolo Wujud-wujud Yang nyata Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Tidak Ada Hukum Yang Menentang Hal-hal Itu Barang Siapa Menjadi Milik Kristus Atau Tuhan Yeshua Hamasyia Ia telah Menyalipkan Daging Dengan Segala Hawa Napsu Dan Keinginannya Jikalau Kita Hidup Oleh Roh Baiklah Hidup Kita Juga Dipimpin Oleh Roh Dan Janganlah Kita Gila Hormat Janganlah Kita Saling Menantang Dan Saling Mendengki Nah Ini latar Belakang Kenapa Akhirnya Ratus Paulus Menuliskan Tentang Buah Roh Ini Saudara Buah Roh Ini Misalnya Kalau Kita Lihat Apa Yang Dikerjakan Roh Kudus Bagi Setiap Orang Percaya Begitu Seseorang Percaya Kepada Tuhan Yeshua Menjadikan Dia Tuhan Dan Juru Selamat Secara Pribadi Maka Di Dalam Diri Orang Tersebut Ada Dua Keinginan Itu Rasul Paulus Jelaskan Ada Keinginan Daging Ada Keinginan Roh Kedua Duanya Ini Bertentangan Artinya Kalau Satu Membawa Naik Satunya Bawa Narik Keturun Satunya Mau Narik Ke Utara Satunya Keselatan Itu Namanya Bertentangan Dua Kutub Yang Berbeda Satu Mau Ketimur Satunya Mau Ke Barat Bertentangan Itu Artinya Bertentangan Keinginan Roh Dan Keinginan Daging Itu Bertentangan Tapi Itu Ada Pada Setiap Kita Yang Percaya Dimiliki Oleh Setiap Kita Yang Percaya Keinginan Daging Tadi Dijelaskan Ada Percabulan Kecemaran Hawa Napsu Penyembahan Berhala Sihir Perseturan Perselijen Iri hati Amara Amara Kepentingan Diri Sendiri Egois Percitraan Roh Pemeca Kedengkian Kemabukan Pesta Pora Dan Sebagainya Nah ini Bisa Diurut Banyak Ini Saudara Dan Sebagainya Itu Masih Banyak Berarti Halal Seperti Ini Yang Harus Diperangi Halal Seperti Ini Yang Harus Terus Dimatikan Supaya Muncul Buah Roh Nah Keinginan Roh Kalau Terus Kita Turuti Dan Kita Ikuti Hidup Kita Dipimpin Oleh Roh Maka Hidup Kita Itu Muncul Buah Roh Kalau Kita Nggak Nuruti Nuruti Daging Terus Ya Buah Rohnya Nggak Muncul Mungkin Muncul Tapi Kerdil Atau Bahasa Lainnya Itu Racengan Racengan Itu Tumbu-tumbuan Tumpu 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 Mati Tidak Mati Dan Seperti Itu Dari Siapa Kemauan Dari Kita Mau Berubah Atau Nggak Mau Berubah Oke Dengan Segala Kekurangan Dan Kelemahan Kita Kita Mau Nah Roh Kudus Yang ada Di dalam Kita Itu Membantu Kita Masih Ada Peranan Saudara Dan Peranan Saya Makanya Ada Bedanya Karunia Karunia Roh Dan Buah Roh Dari Dua Hal Ini Kita Nanti Bisa Belajar Yang Mana Yang Masuk Kategori Mencuri Kemuliaan Tuhan Kita Lanjutkan Yang Karunia Karunia Roh Dulu Dalam Pelaksanaannya Tindakan Tindakan Yang Mencuri Kemuliaan Tuhan Dalam Pelaksanaan Atau Keseharian Hidup Kita Ada Orang Yang Cerita Terus Tentang Kesuksesan Kotbanya Tentang Kesuksesan Semuanya Tentang Kesuksesan Tetapi Ujung-ujungnya Atau Penjelasannya Itu Itu karena Usaha-usaha Keras yang Dilakukan Gereja Ini Bisa Berkembang Karena Semua Kita Kerja Keras Gereja Ini Berkembang Atau Semua Usaha Kita Perusahaan Kita Rumah Tangga Saya Bisa Diberkati Sukses Karena Kami Semua Bersatu Kerja Keras Karena Kami Semua Mau Profesional Karena Kami Semua Mau Begini Begini Gak Ada Unsur Ada Orang Punya Karunia Amat Tuhan Kotbanya Menyenangkan Kemudian Ada Yang WL WL Suaranya Bagus Bagus Itu Karunia Semua Orang Rama Rama Dan Sebagainya Itu Kompleks Semua Ini Karunia Roh Dan Buah Roh Ini Bekerjanya Itu Seringkali Kabur Saudara Sehingga Kalau kita Pilih Menjadi Dua Begini Kita Bisa Membedakan Nanti Yang Berikutnya Banyak Orang Memuji Karena Nubuatannya Tepat Kotbah Kotbah Bagus Banyak Terjadi Mujisat Mujisat Kesembuhan Dan Banyak Orang Datang Memuji Memuliakan Hamba Hambanya Mengkultuskan Waduh Pak Kalau Bapak Tidak Mendoakan Saya Mana Bisa Anak Saya Sembuh Yang Yang Lainnya Tidak Harus Bapak Kemudian Padahal Itu Karunia Yang Tuhan Berikan Atau Mungkin Pada Saat Kita Ada Yang Punya Karunia Nubuat Misalnya Kemudian Seseorang Misalnya Umum Secara Umum Seseorang Yang Punya Masalah Akhirnya Benar Kok bisa Tahu Ini Tuhan Tapi Dia datang Terima kasih Tadi Nubuatannya Untuk Saya Seperti Apa yang Dikatakan Tadi Saya Alami Semua Yang Ngomongnya Puji Tuhan Tapi Dalam Hati Ya Tuhan Inilah Yang Dikategorikan Tindakan Yang Mencuri Kemuliaan Tuhan Orang Dipakai Tuhan Itu Karena Tuhan Mempercayakan Karunia Karunia Untuk Memperlengkapi Dia Bukan Untuk Mencuri Kemuliaan Tapi Harus Kemuliaan Dikembalikan Kepada Tuhan Karena Karunia Karunia Roh Itu 100% Dari Tuhan Beda Dengan Buah Roh Tadi Laksanaannya Cerita Terut Sama Ceritanya Kotbanya Diseling-selingi Dengan Cerita-cerita Tetapi Tentang Perubahan Perubahan Hidup Yang Tuhan Telah Kerjakan Dulu Saya Ini Pencuri Dulu Saya Ini Mafia Tapi Sekarang Oleh karena Anugerah Tuhan Tuhan Merubah Hidup Saya Dulu Saya Ini Begini Tapi Oleh karena Tuhan Dulu Saya Pemarah Tapi Sekarang Bisa Sabar Itu Buah Roh Satu Proses Yang Dialami Oleh Seseorang Misalnya Saya Berikan Contoh Tentang Kesabaran Padahal Dulu Orang Ini Orang Yang Berangasan Saat Mula Waktu Percaya Tuhan Harus Ada Buah Roh Yang Muncul Mungkin Digarai Kamu Aduh Saya Kok Kepancing Tadi Tuhan Ampuni Tuhan Datang Ya Orangnya Sorry Tadi Kemudian Satu Kali Digarai Lagi Tuhan Tahan Diri Dia Sudah Harus Sabar Lama Lama Dugarai Mesem Puji Tuhan Dari Mana Harus Ada Unsur Usaha Dari Kita Kita Jangan Sudara Saya Apa Adanya Begini Mau Terima Saya Begini Tidak Terima Ya Sudah Orang Pateen Itu Namanya Orang Yang Tidak Mau Berubah Buah Roh Harus Dimunculkan Oleh Seseorang Tuhan Menilai Seseorang Ini Dewasa Atau Tidak Itu Dari Buah Roh Masuk Surga Atau Enggak Terang Terangan Aja Kayak Galatia Tadi Kalau Hidup Kita Masih Terus Di Dalam Gedagingan Ini Firman Tuhan Tadi Yang Bilang Tidak Mendapat Bagian Di Dalam Kerajaan Tapi Kalau Buah Roh Dimunculkan Kasih Suka Cita Damai Sejahtera Kesabaran Kesetiaan Tadi Itu Muncul Dalam Diri Kita Kebaikan Hati Kelemah Lembutan Kadunya Kuasa Tapi Pada Saat Percaya Tuhan Kok Gitu Tidak Boleh Tidak Menjadi Kesaksian Nanti Hidup Saya Mulai Sadar Lain Kali Menang Lama Lama Buar Raipun Tetap Dia Senyum Itu Buah Roh Saudara Harus Beri Catatan Orang Kristen Jangan Menangkap Pengertian Anugrah Yang Salah Ini Firman Tuhan Bilang Kalau Buah Roh Tidak Muncul Di Dalam Kita Tidak Ada Perubahan Perubahan Hidup Di Dalam Hidup Kita Firman Tuhan Yang Bilang Tidak Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Surga Karena Banyak Pengajaran Yang Salah Dan Itu Sangat Disukai Oleh Banyak Orang Anugrah Oh Gak Apa Humo Masih Tetap Percaya Masuk Surga Bayangin Buah Buang Angasan Tidak Bisa Nguasai Diri Masih Percaya Masuk Surga Saudara Perhatikan Baik-baik Buah Rok Termasuk Penguasaan Diri Di Dalam Kebaikan Hati Kemurahan Hati Medit Medit Saudara Ada Ayatnya Ada Bagian Lain Orang Yang Pelit Itu Tidak Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Surga Nah Kalau Kita Sudah Diubahkan Oleh Tuhan Buah Rok Muncul Memang Cerita Cerita Kesaksian Tapi Yang Dibagikan Itu Apa Perubahan Perubahan Hidup Di Dalam Banyak Orang Memuji Karena Kesabarannya Karena Kesetiaannya Karena Kemurahan Hatinya Karena Penguasaan Dirinya Memujinya Itu Mereka Tidak Melihat Dianya Mereka Melihat Tuhan Saya Tahu Si A itu Dulu Waduh Orang Itu Mepo Mungkin Mungkin Sekarang Kok bisa jadi Kayak Gitu Luar biasa Tuhan Tuh Kalau Buah Rok muncul Orang bisa Memuji Kita Tapi Kita Yang Alami Yang Bergumul Dalam Proses Tadi Misalnya Kita Dipuji Lalu 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 Tahu Tahu Dulu Tuh Jadi Tidak Ada Unsur Kemuliaan Untuk Diri Kita Tidak Saya Bisa Tidak Sudah Kalau Buah Muncul Tidak Ada Unsur Dari Diri Kita Oh Kamu Tahu Dulu Saya Saya Bisa Gini Itu Anugerah Tuhan Tapi orang memuji Dituruti menjadi keteladanan Orang bisa meneladani hidup kita Tidak nyandungi Mari kita menjadi orang-orang Kristen Yang tidak nyandungi Amen Ngomong sama kanan kiri muka belakang Ayo kita jadi orang Kristen yang tidak nyandungi Kalau buah roh itu muncul Saudara Kita menjadi orang Kristen yang tidak nyandungi Bersyukurlah kita punya Tuhan Yang luar biasa Nah tindakan-tindakan seperti inilah Yang memuliakan Tuhan Nah dari dua ini Kita bisa membedakan Tindakan apa yang dikategorikan Mencuri kemuliaan Tuhan Atau memuliakan Kalau itu berhubungan dengan karunia-karunia Saudara Itu 100% dari Tuhan Jangan sekali-kali kita menerima kemulia Tapi kalau itu buah roh yang muncul di dalam diri kita Orang lain mungkin memuji kita Tapi kita tidak menerima pujian itu sebab kita tahu Untuk kita bisa sabar bergumul Untuk kita bisa menguasai diri bergumul Berapa banyak? Banyak kan pria-pria nih Kalau di jalan itu kan Nyatir mobil disalir Beruangasan Termasuk yang ngomong loh saudara Dulu Sekarang ya agak-agak Tapi itu proses pergumulan Tidak ngerti kok bisa begitu Makanya banyak orang bilang Di jalanan itu banyak setannya Kaca dibuka Loh ini ada cerita sih Waktu Ya saya sudah pernah cerita Tapi saya harap saudara tidak bosan Ini dulu Seorang hamba Tuhan Jadi pembimbing rohani di tempat kami Di kampus Cerita dengan bangganya Saya tadi Baru keluar Disalip Seseorang Kemudian mungkin orang tersebut Nyalip Agak motong sedikit Karena menghindari mobil dari depan Saya kejar terus Wajar dijajari Dipotong Berhenti Saya turun Saya tempeleng dia Hamba Tuhan loh ini Memang hamba Tuhannya sih Sangar sih Wajahnya kayak preman gitu Itu orang yang gak tahu ya Wajahnya Gak berani Bapak Tuhannya Sangar Dengan bangganya Tapi dalam hati saya Ada sesuatu yang aneh Waktu dulu itu Masih mahasiswa Kami belajar Mulai dari perkara-perkara Ketaatan itu Dalam kehidupan Sehari-hari Dalam hati saya Enggak bisa Karena memang Belionya ini Masuk di tengah-tengah Kami dibimbing itu Mulai dari Kelompok kecil Itu kami Belajar Untuk mentah hati Dalam kehidupan Sehari-hari ini Waru-warus muncul Nah ini Saya melihat sih Dari Kristen Jemaat Masih diproses Benar Masuk di kampus Diproses Saya berharap Setiap kita Di tempat ini Kita sadar Waru-warus dimunculkan Latar belakang It's okay Memang Saya latar belakangnya Genetiknya Genetik penjahat Genetik pencopet Perampok Bukan cuma pencopet Gennya Tapi oleh Darah Tuhan Yesua Diganti oleh Darah Tuhan Yesua Makanya Di dalam Kristus Tidak ada lagi Golongan ini Golongan ini Tidak ada lagi Diskriminasi Suku ini Suku ini Tidak ada Semua Satu Keluarga Karena sudah Ditebus oleh Darah Tuhan Yesua Tidak ada lagi Darah biru Darah merah Darah putih Darah ini Darah biru Bangsawan Merasa Darah biru Tidak ada Darah Tuhan Yesua Yang sudah Menebus Saudara dan Menjadikan kita Satu Amen Kemudian kita Lanjutkan Sekarang Kalau misalnya Tentang reward Pada saat Kita menerima Reward Wah Ini dapat Nomor satu Dapat reward Apabila Tuhan Memakai kita Secara luar biasa Orang sakit Kita doakan Sembuh Banyak orang Bertobat oleh Pemberitaan Injil kita Orang tertolong Dengan karunia Nubuatan kita Bahkan halal besar Yang terjadi Masih banyak lagi Mungkin Yang lainnya Terus Sepertinya kita Dapat reward Terus Jalan kita Beda Nomor satu Dadah-dadahnya Padahal dulu Gini Kampungan Gini Sekarang Kayak putri Indonesia Saudara Itu sepertinya Mencuri Kemuliaan Tuhan Untuk dirinya Sendiri Kalau Tuhan Mengubah hidup kita Bersyukurlah Bahwa Tuhan Baik Tuhan Mengasihi Jangan mencuri Kemuliaan Tuhan Untuk siapa Reward ini Kalau Saudara Diakui Misalnya Tapi jangan Kemudian kita ini Inferior Minder Atau Gak percaya Diri Dunia yang Buantar Makanya Saya selalu Menekankan Kepada kita Semua Semua Kita itu Dipakai Tuhan Rindukan Hal ini Di jaman Kita sekarang Misalnya Dengan ilmu Pengetahuan Jangan orang Kristen Budu-budu Belajar Ambil Apa yang bisa Bergelar Bergelar Kalau saya Memang Melarang Sudara Nulis Gelar saya Biasanya Anak-anak Di sini Nggak ada hubungannya Insinyur Sama Gembala Nggak ada hubungannya Diketawai Nanti Sama dunia Pendeta Insinyur Loki Nggak ada Kaitannya Makanya Saya yang memang Larang Jangan tampil Itu bukan Sosok mau rendah hati Nggak ada hubungannya Tapi kalau Misalnya kita Seperti teman-teman Di SAB Gelarnya Ada S2 Ini Tulis Tulis Nggak apa-apa Jangan kita Kemudian Wah Supaya kita Kelihatan rendah Apa Ya di atas yang Ya tidak Di atas yang tidak Itu saja Kalau pendeta Insinyur Loki Suratnya maju ke Depak Depak Bingung Ini insinyur Sekolah teknik Ya ada Sekolah pendetanya Ya nggak ngerti Makanya Saya yang larang Itu saja Alasannya Tapi kita Belajar apa Adanya Jangan kemudian Kita merasa Minder Dunia Menyalip Balap kita Nanti orang Kristennya Bodoh-bodoh Hari-hari ini Kita terus Berpacu Dalam dunia Pendidikan Jangan sampai Satu saat Nanti Dunia Kekristenan Bangkrut Karena Kekurangan SDM Nggak ada guru Nggak ada pengajarnya Karena pengajarnya Yang ada Nggak memenuhi syarat Jadi guru Aja tahun 2015 Harus S2 Kepala sekolah Apalagi Harus S1 Kalau kepala sekolah S2 Nanti Ada peraturan lagi SMA Harus S2 Sudah Ngajar perguruan tinggi Harus Sudah mutlak S2 Minimal Saudara kita harus Berpacu Memang Tapi Tetap Buah roh itu muncul Semua untuk Kemuliaan Tuhan Sukses Terkenal Kaya Saudara Orang Ngejar Kesuksesan Menjadi terkenal Kaya Apakah ini yang dicari oleh Kebanyakan orang Jawabannya Iya Siapa yang Nggak mau Sukses Siapa yang Nggak mau Terkenal Siapa yang Nggak mau Kaya Asal Asal setelah kita Mengalami hal Seperti itu Untuk Kemuliaan Siapa Pertanyaan berikutnya Apakah hal ini bertentangan Dengan rencana Tuhan Bagi anak-anaknya Tuhan mau Memberkati Firman Tuhan Berkata Pencuri datang Untuk mencuri Membunuh Dan membinasakan Tetapi Aku Tuhan datang Untuk Memberikan hidup Dan hidup Di dalam Kelimpahan Tapi Jangan Cara-cara Dunia Yang dipakai Untuk mencapai Semuanya itu Firman Tuhan Katakan Rancanganku Dan Rancanganmu Itu setingginya Langit Dan bumi Berarti Bu Buedanya Langit Dan bumi Nggak bisa disandingin Yang Menyayangkan Kita Mau Mencapai Hal-hal Rohani Tapi Kita Pakai Cara-cara Dunia Mau Mencapai Surga Dengan Cara-cara Dunia Nggak bisa Tauan Tuhan Tuhan sendiri Sudah bilang Rancanganku Bukan Rancanganmu Setingginya Langit Dan bumi Demikian juga Rancanganku Dan Rancanganmu Kita Kita Tidak 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 Berjalan Di jalan Orang Fasik Yang Tidak Mendengar Nasihat Orang Fasik Tidak Duduk Dalam Kumpulan Pencemok Ya Seperti Pohon Yang Ditanam Di tepi Aliran Sungai Yang Terus Mengeluarkan Buah Apa Apa Sajadi Yang Diperbuatnya Berhasil Itu Firman Tuhan Yosua 1 Ayat 8 Renungkanlah Torat Tuhan Siang Dan Malam Maka Jalan Jalanmu Akan Berhasil Good Success Terjemahan King James Renungkanlah Firman Tuhan Siang Dan Malam Artinya Renungkan Siang Dan Malam Itu Terus Menerus Sepanjang Hari Itu Menggambarkan Sepanjang Hari Terus Menerus Itu Siang Dan Malam Artinya Tidak Pernah Berhenti Untuk Terus Merenung Renungkan Firman Tuhan Maka Perjalanan Kita Akan Tuhan Buat Berhasil Itu Tuhan Mau Berarti Tidak Bertentangan Saudara Dengan Rencana Tuhan Bagi Anak Anak Sekarang Dimana Letak Perbedaannya Kalau dunia Mencapai Keberhasilan Kesuksesan Ya Untuk Kemuliaan Dirinya Sendiri Tapi Kalau Orang Yang Memunculkan Buah Roh Terus Mengikuti Firman Tuhan Merenungkan Siang Dan Malam Firman Tuhan Terus Tidak Berjalan Menurut Nasihat Orang Fasik Tidak Duduk Dalam Kumpulan Pencemo Akhirnya Dia Mengalami Keberhasilan Kesuksesan Itu Semua Untuk Kemuliaan Itu Bedanya Sekarang Kita Bisa Memahami Mana Yang Dikategorikan Mencuri Kemuliaan Tuhan Atau Memuliakan Tuhan Mencuri Kemuliaan Tuhan Artinya Tidak Memuliakan Tuhan Memuliakan Diri Sendiri Ada yang Berkata Sukses Itu Sama Dengan Memuliakan Tuhan Tergantung Tujuannya Setelah Kita Sukses Untuk Apa Kalau Sukses Dengan Cara-cara Dunia Untuk Kemuliaan Dirinya Sendiri Itu Tidak Memuliakan Tapi Sukses Yang Tuhan Mau Supaya Saudara Dan Saya Bisa Memuliakan Membawa Kemuliaan Itu Untuk Orang-orang Dunia Mengejar Kesuksesan Dengan Penampilan Penampilan Yang Luar Biasa Suksesan Dengan Kesibukan Dan Kepadatan Acara Luar Biasa Akhirnya Kemuliaan Itu Didapat Kemewahan Kekayaan Semua Untuk Kepentingan Diri Sendiri Harta Kekayaan Untuk Diri Sendiri Untuk Keturunannya Dan Sebagainya Tidak Mikir Sama Sekali Bagaimana Nama Tuhan Bisa Dipermuliakan Melalui Kekayaan Saya Tidak Pernah Mikir Seperti Saya yang Kerja Saya Ngumpul Ngumpulin Kerja Keras Kan Tidak Bisa Ngelihat Ini Semua Karena Tuhan Tapi Jangan Juga Bisa Ngomong Ini Semua Karena Tuhan Tapi Dipek Dewi Ya Sama Tidak Bisa Ngelihat Bahwa Kemuliaan Atau Kekayaan Yang Tuhan Percayakan Itu Bisa Dipakai oleh Tuhan Untuk memuliakan Tuhan Ya Yang dipikirkan Itu selalu halal Di dunia Barang-barang Mewah Barang-barang Yang Saudara Hal-hal Yang duniawi Itu sukses Menurut Tapi Yang Tuhan Mau Sukses Yang Tuhan Mau Saudara Merenungkan Firman Tuhan Siang dan Mata Berjalan Di dalam Jalan-jalan Kebenaran Bukan Jalan Orang Faksil Tidak Duduk Di dalam Kumpulan Pencemok Tapi Merenungkan Firman Memberi Melayani Orang lain Bukan Untuk diri Sendiri Tadi kan ada Salah satu Perbuatan Daging itu kan Kepentingan Diri Sendiri Saudara Terus terang saja Jangan Dipikir Kayak Misalnya Saya Kadang-kadang Kalau dalam Kondisi-kondisi Yang Sedang Membutuhkan Sesuatu Sedangkan Kita Tidak Cukup Kenapa Pengeluaran Terlalu Besar Kalau Tidak Bisa Untuk Ini Ada Ngapain Semua Untuk Orang Lain Ada Saudara Tapi Sepertinya Tuhan Sadar Kayak Gitu Ada Pergumulan Seperti Itu Kadang-kadang Kalau Sedang Membutuhkan Sesuatu Gitu Ngapain Sih Semua Harus Dibagikan Kepada Orang Lain Muncul Pikiran Seperti Itu Dalam Dirinya Tapi Apa Yang Tuhan Mau Layani Orang Lain Serve Other Bagikan Tadi Merenungkan Firman Tuhan Ini loh Sukses Yang Dari Tuhan Sama-sama Suksesnya Tapi Tujuannya Beda Saya Berharap Semua Kita Yang Disini Bisa Menangkap Sesuatu Hidup Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Mau Mencapai Keberhasilan Kesuksesan Itu Dilakukan Dan Semua Tujuannya Sesuai Dengan Apa Yang Firman Tuhan Itu Yang Tuhan Mau Saudara Untuk Saudara Dan Saya Alam Seperti yang Ditulis Di dalam Injil Matius Fasal 7 Bukan Setiap Orang Yang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Melainkan Dia Yang Melakukan Kehendak Bapakku Yang Di Surga Pada Hari Terakhir Banyak Orang Akan Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah Kami Bernubuat Demi Namamu Dan Mengusir Setan Demi Namamu Dan Mengadakan Banyak Mujizat Demi Namamu Sudah Perhatikan Ini Semua Berhubungan Dengan Karunia Tadi Kita Sudah Melihat Ya Ayat 23 Pada Waktu Itulah Aku Akan Berterus Terang Kepada Mereka Dan Berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Hanyalah Daripadaku Kamu Sekalian Pembuat Kejahatan Firman Tuhan Hanya Sebagai Bahan Komoditi Untuk Mencari Padahal Firman Tuhan Itu Tujuannya Adalah Mencari Kehendak Untuk Dilakukan Jadi sekarang Kita tahu Kehendak Bapak Itu ada Di dalam Firman Tuhan Selidiki Cari Kenapa Disebut Orang Yang Merenungkan Firman Tuhan Siang Dan Malam Maka Jalan-jalannya Akan Tuhan Buat Berhasil Karena Dengan Kita Merenungkan Firman Tuhan Dan Belajar Firman Tuhan Kita Mengerti Kehendak Bapak Untuk Kita Lakukan Makanya Berhasil Di Mata Tuhan Itu Tidak Sama Dengan Berhasil Di Mata Dunia Belum Tentu Jadi Sekarang Kita Bisa Ambil Tabel Yang Tadi Tindakan Yang Mencuri Kemuliaan Tuhan Melalui Karunia Ro Itu Tindakan Yang Mencuri Kemuliaan Tuhan Kita Bisa Taruh Gambar Ini Sama-sama Punya Ayat Sama-sama Ngomong Ayat Tapi Satunya Ayat Firman Tuhan Hanya Untuk Sebagai Bahan Komoditi Untuk Mengumpulkan Kekayaan Bagi Dirinya Sendiri Beda Kalau Dengan Buah Sudah Lepas Dari Keikatan Mamon Sudah Lepas Dari Kepentingan Diri Sendiri Tindakannya Itu Memuliakan Tuhan Maka Firman Tuhan Itu Dipakai Untuk Mencari 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 Saudara Setelah Kita Mengerti Tindakan Tindakan Apa Yang Dikategorikan Mencuri Kemuliaan Tuhan Dengan Tindakan Yang Memuliakan Tuhan Ayo Kita Praktek Kita Semua Sama Mempunyai Waktu 24 Jam Fasilitas Roh Kudus Sudah Diberikan Untuk Tinggal Di Dalam Kita Termeterai Di Dalam Kita Fasilitas Fasilitas Rohani Di Tempat Ini Sudah Tersedia Sekarang Tinggal Prakteknya Apakah Kita Mau Atau Tidak Itu Pilihan Kita Mau Memunculkan Buah Roh Harus Ada Unsur Dari Diri Kita Tuhan Ini Aku Aku Mau Mari Kita Sama Sama Tunduk Kepala Kita Berdoa Ambamu Sudah Menyampai